Syarat yang ketiga adalah temyiz, dimana seseorang bisa membedakan antara segala sesuatu dan temyiz ini beda dengan balik sebagai contoh, jika seorang anak kecil diperintahkan duduk terus dia duduk dan diperintahkan berdiri, lalu dia berdiri maka dia telah mencapai batasan temyiz seorang anak kecil, diterimakah solatnya atau tidak? jika anak kecil tersebut bisa membedakan antara segala sesuatu maka solatnya sah akan tetapi, jika dia tidak bisa membedakan antara ini dan itu maka solatnya tidak sah akan tetapi, secara umum seorang anak kecil yang sudah mencapai umur tujuh tahun dia bisa membedakan atau sudah mencapai umur batasan, batasan temyiz nah, malah selamat mencapai umur tujuh tahun